Cuman detik-detik hancurnya rumah sakit al-ahli di Gaza, Palestina akibat serangan Israel beredar di media sosial. Sebuah video yang tersebar di media sosial diklaim sebagai ledakan rumah sakit al-ahli di Gaza akibat serangan Israel. Suara ledakan diikuti dengan api yang membumbung ke langit. Beragam komentar saling bertentangan tentang siapa yang bertanggung jawab atas ledakan ini. Kejabat di Gaza mengklaim serangan udara Israel sebagai penyebabnya. Namun Israel membantah dan justru malah menuding kelompok militan jihad Islam Palestina atau PIC. Meski begitu, Associated Press belum dapat memverifikasi klaim dan bukti yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Dan kejadian ini telah melewaskan sekitar 500 orang termasuk pasien, dokter, perawat, dan juga pengungsi warga Gaza. Darah kembali tumpah. Ratusan nyawa warga tak berdosa melayang dalam serangan yang dilakukan militer Israel di rumah sakit baptis al-ahli di jalur Gaza, Palestina pada selasa malam waktu setempat. Menurut otoritas Gaza, serangan Israel ini telah menewaskan 500 orang yang diantaranya adalah pasien, dokter, perawat, hingga para pengungsi. Kantor berita lokal menyebutkan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap rumah sakit milik lembaga Amal Kristiani ini. Selama konflik terjadi antara Israel dan Hamas, banyak warga yang menjadikan rumah sakit sebagai tempat berlindung atau pengungsian. Berharap mereka bisa terhindar dari bom setelah Israel mengeluarkan peringatan agar warga mengungsi. Gedung dan halaman rumah sakit luluh lantak dipenuhi dengan jenazah warga termasuk anak-anak. Ambulans dan mobil pribadi pun dikerahkan membawa ratusan korban redakan di rumah sakit al-ahli ke rumah sakit utama di kota Gaza, Al-Shifa. Rumah sakit Al-Shifa kini kelebihan kapasitas sehingga banyak pasien harus dirawat di lantai. Menyikapi serangan ini, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyebutnya sebagai pembantaian perang yang tidak bisa diabaikan tanpa ada pertanggung jawaban. Ia pun memperpendek kunjungannya ke Jordania dalam konferensi regional dan membatalkan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia tidak dapat menyadari kini yang dihargai. Ia bukan serangan yang hibatkanila al-ahli ke kantoran. Ia tidak mahu ke-untungan, karena Amerika tidak mahu ke-untungan. Ia tidak mahu ke-untungan kita. Ia harus berjaya pada anak-anak tempatan. Ia harus berjaya pada anak-anak. Ia harus berjaya pada kotaan yang telah dihargai. Meski demikian, Israel berdalih tidak terlibat dalam meledakan yang menewaskan 500 orang di rumah sakit al-ahli. Israel justru menuding Hamas sebagai pelakunya. Itulah yang kita punya di tangan kita mengatakan bahwa jihadis Islam yang tergantung dari penerbangan roket yang menembak di hospital di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!